Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang teori perilaku kesehatan dalam proses counseling Sebelumnya kita tahu dulu apa itu perilaku kesehatan Perilaku kesehatan ini merupakan atribut pribadi seperti apa sih? Keyakinan, harapan, motif, nilai, persepsi dan elemen kognitif lainnya Karakteristik kepribadian termasuk keadaan dan sifat efektif dan emosional dan pola perilaku, tindakan, dan kebiasaan terbuka yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan pemulihan kesehatan ataupun peningkatan kesehatan Kemudian kategori perilaku kesehatan kita lebih ke arah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan Preventive Health Behavior Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang meyakini dirinya sehat dengan tujuan mencegah atau mendeteksi penyakit dalam keadaan asimptomatik Seseorang yang meyakini dirinya sehat untuk tujuan pencegahan penyakit atau mendeteksi dalam tahap tanda gejala Jadi di Preventive Health Behavior ini Jadi kadang ada orang yang meyakini dirinya itu sehat sehingga tujuannya apa untuk mencegah keadaan asimptomatik Sebenarnya kadang-kadang sudah menunjukkan tanda gejala tetapi untuk mencegah itu kadang-kadang orang merasa, oh saya sehat kok, saya sehat padahal mungkin bisa jadi itu sudah masuk ke dalam tahap adanya tanda gejala disitu untuk penyakitnya kayak kanker kanker itu tidak langsung menunjukkan bahwa langsung kekadang kanker ya kalau kayak kanker cervix contohnya padahal kanker cervix seorang penyakit itu pasti ada mungkin keputihan kemudian lama-lama keputihannya itu meningkat berbau, berwarna gitu ya tetapi kadang-kadang karena malu mungkin atau karena memang enggak sehat sehat atau ini karena ada satu dan lain hal sehingga ada perilaku ini bisa untuk memang mereka tunjukkan pada menutupi keadaan asimptomatiknya atau ya memang mungkin atas ketidaktahuan juga bisa jadi Illness Behavior nah kalau Illness Behavior ini setiap aktivitas yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya malah sakit ini bisa kebalikannya sama yang preventive health behavior mereka menutupi keadaan dalam keadaan asimptomatik jadi kalau atau mungkin kalau yang preventive health behavior itu gini orang ada mau flu ah enggak lah sehat ternyata memang benar jadi sehat ada sisi positifnya jadi imun naik memang tidak jadi flu dan lain sebagainya bisa jadi seperti itu tapi kalau di Illness Behavior setiap aktivitas yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sakit untuk menentukan keadaan kesehatan dan menemukan obat yang sesuai Illness Behavior umumnya dianggap sebagai tindakan yang diambil oleh seseorang setelah gejala muncul dan dirasakan jadi karena memang sudah ada gejala jadi mereka merasa oh saya sakit ini sick role behavior jadi setiap aktivitas yang dilakukan seseorang yang menganggap dirinya sakit dengan tujuan untuk sembuh termasuk menerima perawatan dari layanan kesehatan sick role behavior nah komponen sick role ini seorang tidak bertanggung jawab atas penyakitnya penyakit memberi individu alasan yang sah untuk tidak berpartifisi dalam tugas dan kewajiban seseorang yang sakit diharapkan menyadari bahwa penyakit merupakan kondisi yang tidak diinginkan dan mereka harus dimaksipasi untuk sembuh sembuh diasumsikan terkait dengan mencari bantuan lain kita coba lihat ke teori perilaku kesehatan ada teori perilaku kesehatan pertama teori kognitif sosial apa itu teori kognitif sosial teori ini dikembangkan oleh Harvard 1986 tidak hanya berfokus pada psikologi perilaku kesehatan tetapi juga pada aspek sosial teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk sebagai respon terhadap pembelajaran observasional dan lingkungan sekitarnya elemen dari teori kognitif sosial sehingga gini elemen dari teori kognitif sosial satu pengetahuan tentang risiko dan manfaat kesehatan mengetahuan tentang risiko dan manfaat sangat penting dan menjadi berasyarat dalam perubahan berlaku misalnya orang yang ngerokok bur tahun-tahun gitu ya tanpa motivasi untuk berhenti dan kemudian dia mengetahui bahwa rokok akan membahayakan kesehatannya setelah itu dengan berhenti merokok akan membawa manfaat bagi kesehatannya jadi pengetahuan tentang risiko dan manfaat dari kesehatan itu perlu sekali diketahui oleh klien itu sendiri kemudian teori kognitif sosial yang kedua elemen dan teori kognitif sosial yang kedua yaitu efikasi diri apa itu efikasi diri? merupakan persepsi individu mengenai kemampuan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan misalnya seorang dengan obesitas gendut yang sudah mengetahui risiko penyakit nih kalau memang dia gendut memiliki persyarat untuk mengubah berlaku tetapi jika seseorang meyakini bahwa ia mengalami obesitas sepanjang hidupnya maka perubahan berlaku menjadi tidak mungkin jadi persepsi individu mengenai kemampuannya untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan nah itu elemen dari kognitif sosial yang kedua hal terpenting adalah pemahaman bahwa seorang harus yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berhenti melakukan perlaku negatif misalnya ya tadi ngerokok atau tadi kalau misalnya orangnya gendut ya berarti mengkonsumsi gula berlebihan karbohidrat berlebihan atau juga dia mungkin mulai memotivasi kemampuannya untuk olahraga teratur biar mencapai perilaku yang diperlukan yang ketiga hasil yang diharapkan teori kognitif sosial mengacu pada konsumensi sebagai hasil yang diharapkan baik secara fisik dan material maupun sosial sebagai hasil dari perubahan perilaku nah hasil secara fisik dan material misalnya adalah seorang wanita ingin berhenti merokok sehingga batuk yang di dalamnya berkurang dan kesehatannya menjadi lebih baik selain itu dia mengharapkan lebih banyak uang di dompetnya sebagai akibat dari tidak merokok ya pasti anda tahu lah kalau orang yang merokok pasti harus ada uang lebih yang dikeluarkan nah dengan tidak merokok maka paling tidak ada catah yang harusnya uang untuk beli rokok bisa untuk itu yang keempat itu elemen dari teori kognitif sosial yang keempat tujuan kesehatan pribadi tujuan dibagi menjadi dua yaitu jangka panjang sama jangka pendek kalau jangka panjang dianggap menjadi sebuah tantangan karena banyak orang kewalahan dengan kebiasaan yang harus dilakukan ya kalau kognitif sosial mendorong tujuan jangka pendek dibandingkan tujuan jangka panjang ya tujuan jangka panjang dianggap menjadi sebuah tantangan karena banyak orang yang kewalahan dengan kebiasaan yang harus dilakukan teori kognitif sosial mendorong tujuan jangka pendek dibandingkan dengan tujuan jangka panjang misalnya pria yang mengalami obesitas punya tujuan jangka panjang untuk menurunkan berat badan sebanyak 100 kg gitu ya agar mencapai indeks masa tubuh yang sehat namun penurunan berat badan sebanyak 100 kg itu kan bukan hal yang mudah bahkan saya baru dengar gitu ya langsung wow 100 kg mungkin enggak ya dan akan terkesan apa bisa dan mungkin kesannya malah justru menakutkan nah tujuan jangka pendek dengan menurunkan berat badan sebanyak 10 kg bukan jangka panjang misalnya 1 tahun saya turun 100 kg 1 bulan atau 3 bulan kita 10 kg jadi ada jangka panjangnya misalnya dalam 1 bulan saya turun 2 kg sehingga dietnya sehat yang tidak begitu drastis langsung des-des-des turun juga tidak baik untuk tubuh ya jadi memang harus bertahap juga makanya diet yang bagus juga memang harus disesuaikan dengan tipe-tipenya tipe diet itu sendiri jadi jangan juga memforsir benar-benar tanpa protein tanpa lain-lain sehingga minumnya hanya air putih misalnya cepat kurus tetapi juga mulai menimbulkan penyakit yang lain ya ini jadi ada tujuan jangka panjang ada tujuan jangka pendek jangka panjang mungkin yang kait tadi tuh turun 100 kg kalau jangka pendeknya yang kelima yang kelima fasilitator dan hambatan yang dirasakan fasilitator dan hambatan yang dirasakan merupakan konstruksi penting dalam teori ini ya secara langsung mengurangi self efficiency seorang mungkin keberhasilan mereka dalam berhenti merokok akan difasilitasi dengan adanya pengganti nikotin hambatan yang dialami seorang yang ingin berhenti merokok mungkin adalah ketakutan akan kenaikan berat badan berikut adalah metode untuk meningkatkan efikasi diri pada orang yang ingin mengubah perilaku sehatan pertama pembelajaran observasional dari seorang yang mirip dengan diri mereka sendiri jadi ngeliat nih orang yang mirip dengan kita misalnya perokok ternyata ada perokok yang akhirnya operasi tengurokannya bolong gitu ya atau mungkin yang paru-parunya sampai akhirnya busuk gitu dengan melihat kayak gitu itu mungkin bisa juga membuat kita menjadi termotivasi untuk oh saya harus berubah atau mungkin melihat orang yang berubah yang tadinya perokok berat kemudian ternyata berhenti ternyata mereka jauh lebih sehat badannya lebih bugar gitu ya jadi mereka belajar observasional dari seseorang yang mirip dengan kita gitu ya atau mirip dengan orang yang sedang mengalami masalah pengalaman dengan mempraktikan perilaku yang baru dimulai dengan langkah-langkah kecil jadi jangan langsung signifikan langkah besar tapi langkah-langkah kecil dan secara bertahap baru meningkat sehingga nanti tidak akan terkesan sangat berat kemudian memperbaiki keadaan fisik dan emisional dan mengisi hidup dengan hal-hal yang positif misalnya kamu merokok ketika stres nah penyebab-penyebab stresnya itu apa bisa gak itu dituruhin ini stres atau kadang-kadang ada orang yang berpikir ini saya kalau gak ngerokok gak bisa mikir saya kalau gak ngopi gak bisa mikir mungkin pola-pola percara pandang yang seperti itu juga harus diatasi ya pola-pola baik keadaan fisik maupun emosional dan mengisi hidup dengan hal-hal yang lebih positif dorangan secara verbal untuk meningkatkan kepercayaan diri kalau kita percaya diri kita pasti bisa pasti bisa ya untuk melakukan kedua adalah teori perilaku yang direncanakan teori ini merupakan seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku yang dipengaruhi oleh sikap baik positif atau negatif dan persepsi seseorang terhadap norma subjektif terkait perilaku seorang cenderung untuk melakukan suatu perilaku bila dipandang secara positif oleh individu tersebut dan jika ketika individu tersebut percaya bahwa orang lain yang mereka hargai menyetujui kinerja tersebut cenderung lebih baik gitu nah transvertical model of behavior change model ini menggambarkan perilaku kesehatan sebagai proses yang ditandai dengan tahapan kesiapan untuk berubah teori ini mengasumsikan bahwa orang dengan perilaku bermasalah tidak semuanya dimulai pada tahap kesiapan yang sama untuk mengubah perilaku misalnya ada bapak A dan bapak B sama-sama berlaku berat tetapi kan kesiapan untuk berubah itu setiap orang berbeda-beda nah pada kenyataannya salah satu tahapan perubahan pada model ini adalah tahapan ini dimana orang sama sekali tidak siap untuk berubah trans-theoretical model of behavior change nah tahap perubahan menurut model ini adalah pre-contemplation pada tahap ini individu tidak berniat memang gak niat buat berubah dan tidak menyadari bahwa perilaku mereka saat ini tidak mengalami masalah contemplation contemplation itu pada tahap ini individu sudah mempunyai niat untuk mengubah lumayan punya niat untuk berubah dalam waktu 6 bulan ke depan misalnya mereka sudah menyadari bahwa manfaat dari perubahan perilaku mereka tetapi seringkali terhadap faktor negatif yang mempengaruhi tindakan mereka bisa jadi lingkungan yang tidak mendukung atau misalnya dia udah ngentiin ngerokok eh temennya udah lah ngerokok aja gitu ya salah satu itu bisa menyebabkan juga orang menjadi tidak stabil tahap perubahan pada model ini yang ke C adalah preparation pada tahap ini individu punya niat yang jelas mengubah perilaku sehat dalam waktu 30 hari ke depan misalnya mengikuti program penurutan berat badan atau berhenti ngerokok pokoknya saya komitmen dalam 30 hari itu preparation itu gitu 30 hari saya akan turun berat badan misalnya 3 kg saya tidak akan merokok nah sedangkan pada D tahap perubahan menurut model ini itu action pada tahap ini individu sudah membuat perubahan perilaku yang dapat diamati dalam 6 bulan terakhir jadi udah konsisten nih 6 bulan misalnya emang gak ngerokok ya emang gak ngerokok terus minimal dalam 6 bulan itu ada konsisten individu yang tidak mengalami fase persiapan kemungkinan sangat rentan untuk gagal karena kurang persiapan tapi bagi orang-orang yang memang sudah punya persiapan yang baik maka mereka bisa konsisten E maintenance pada tahap ini individu telah berhasil mengupap perilaku dan mempertahankan nah dipertahankan itu setidaknya selama 6 bulan individu pada tahap ini berisiko pada kegagalan yang lebih rendah kalau sudah di atas 6 bulan ya minimal 6 bulan tapi di atas 6 bulan itu punya risiko kegagalan yang lebih rendah untuk gagal walaupun saya merasakan sendiri ada bagian dari keluarga saya sudah 5 tahun tidak merokok tapi kemungkinan kemudian ada stressor yang membuat dia itu stress gitu ya karena adiknya maupun diri gitu waktu itu sehingga akhirnya yang tadi sudah benar-benar selama 5 tahun itu sudah merokok bisa sekarang merokok kembali dan dengan dosis yang sama 3 bungkus perhal luar biasa dan sekarang justru sulit sekali untuk diarahkan untuk kembali tidak merokok nah ini artinya maintenance itu luar biasa tetap harus dijaga lingkungannya orang-orang di sekitarnya motivasi dari diri dia sendiri juga kesadarannya ya itu perlu apa namanya kalau di secara secara teori ini kan orang yang 5 tahun turut-turut tidak merokok itu maka dia ketambuhannya 7% dan ternyata saudara saya itu termasuk yang 7% itu yang gagal terminasi atau termination itu pada tahap ini individu telah mencapai perubahan total tanpa resiko kambuh dan perilaku menjadi permanen ini luar biasa health belief model yang keempat tadi kan banyak model-model ya sekarang yang keempat model health belief model ketiga model ini diterapkan pada perilaku kesehatan dapat disimpulkan bahwa individu berusaha menghindar dari penyakit dan mengharapkan kegiatan terkait kesehatan yang mengarah pada peningkatan kesehatan dan penjagaan penyakit terdapat 6 elemen utama dari health belief model yaitu apa saja Reservate Susceptibility hal ini ngacu pada keyakinan individu bahwa dia akan tertulat penyakit setiap orang pasti memiliki kerentanan yang berbeda terhadap kondisi tertentu tergantung pada berbagai faktor termasuk jembat keluarga kayak penyakit jantung demografi juga atau wanita dengan kanker payudara usia juga penyakit alzheimer gitu-gitu ya kemudian yang B Persevit Severity hal ini mengacu pada keseriusan penyakit tertentu yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan individu tersebut baik secara fisik misalnya apa sih rasa sakit kecacatan kematian dan sosial nah berdampak pada kemampuan untuk bertahankan karir atau berdampak pada keluarga Persevit Benefit hal ini mengacu pada keyakinan seorang bahwa perubahan berlaku berdampak pada kesehatannya misalnya menghemat biaya ya Persevit Barrier hal ini mengacu pada keyakinan seorang pada dampak negatif dari perubahan berlaku misalnya mempertimbangkan biaya waktu kenyamanan dan efek samping ada juga nih kita kadang-kadang mau berubah pola hidup sehat gitu ya kadang-kadang juga butuh biaya banyak nah ada yang tadi kalau menghentikan rokok mengirit biaya tapi ada juga yang justru menimbulkan banyak biaya misalnya kayak tadi makannya selalu indomi terus seru pola hidup sehat jangan makan indomi makan pas sehat di masa muda kan otomatis itu butuh biaya jadi tergantung juga dari masyarakat sehat ya kemudian yang E adalah case to action adanya suatu pemicu yang memotivasi seseorang untuk mengubah perilaku kadang-kadang ada orang yang berubah perilakunya pernah inget Indra Warkop itu ya dia menghentikan untuk merokok itu karena istrinya meninggal karena penyakit paru-paru karena kanker paru-paru nah itu ada sesuatu yang sehingga mengubah perilaku seseorang untuk termotivasi agar perilakunya berubah nah self-efficacy merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil mengubah perilaku nah ini tinggi banget ini merupakan suatu keyakinan karena kalau seseorang sudah yakin dapat berubah kemungkinan keberhasilannya lanjut materi tentang strategi perubahan perilaku kesehatan meningkatkan perilaku sehat dan mengurangi perilaku yang berisiko terhadap kesehatan adalah tantangan utama yang dihadapi para profesional oleh kita sendiri ya strategi perubahan perilaku kesehatan strategi perubahan perilaku kesehatan yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk dapat mengubah perilaku kesehatan klien dan diri kita sendiri juga karena kita juga belum tentu sehat bisa jadi pada masanya kita menjadi klien dan pada masanya kita bisa menjadi mungkin konselor atau orang yang bertindak untuk membantu mengatasi masalah pada klien yang pertama itu terkait meningkatkan kesadaran mengevaluasi kembali diri sendiri menetapkan tujuan untuk berubah ya mempromosikan efekasi diri meningkatkan kesadaran mengevaluasi kembali diri sendiri menetapkan tujuan untuk berubah tujuan untuk berubah apa sih kalau tujuan untuk orang lain pasti akan mudah sekali rusak ya tapi kalau tujuan itu untuk kita diri kita sendiri biasanya akan lebih awet dan mempromosikan efekasi diri meningkatkan manfaat dari adanya perubahan apa sih manfaatnya kalau dengan berubah menggunakan clue untuk melakukan perubahan jadi ada clue-clue mungkin untuk melakukan perubahan itu sendiri mengelola hambatan untuk berubah jadi hambatan-hambatan apa yang membuat kita menghambat untuk berubah misalnya kita ternyata kerja di lingkungan perokok tidak kita gak bisa menghentikan rokok artinya bisa gak kita mencari tempat pekerjaan yang jauh lebih baik dan bisa juga mengatasi perubahan berlaku kita hambatan itu tadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan terima kasih kurang dan lebihnya apabila hitam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih